Sejak tahun 2011, Badan PBB untuk Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan atau UNESCO menetapkan hari ini sebagai Hari Jazz Internasional. Peringatan Hari Jazz Internasional ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional, pentingnya jazz sebagai sarana pendidikan, serta kekuatan untuk memajukan perdamaian. Tahun ini peringatan Hari Jazz Internasional diadakan di Washington DC dengan tema The International Jazz Day 2016 Global Host City. Ibu kota negara Amerika Serikat ini akan menjadi tuan rumah untuk berbagai pertunjukan jazz. Kota tempat lahirnya pianis jazz Duke Ellington ini juga akan menjadi tempat inisiatif pelayanan masyarakat dan program pendidikan di sekolah-sekolah, perpustakaan, rumah sakit, pusat-pusat komunitas, serta tempat seni di seluruh kota. Sebelumnya, tiga negara sudah pernah menjadi tuan rumah peringatan Hari Jazz Internasional, yaitu Istanbul, Turki, Osaka, Jepang, dan Paris, Perancis. Kapan Indonesia? Sudah. Sudah. Karena musisi-musisi jazz Indonesia kan juga luar biasa, teman-teman. Sudah banyak sering datang ke Jakarta ya. Betul, dan juga mengharumkan nama bangsa di luar juga. Jawa Jazz Festival itu juga menjadi salah satu festival jazz terbesar yang dikenal dunia loh, teman-teman. Apalagi di Amerika juga kemarin ada musisi jazz Indonesia, si Joy. Iya. Joy Lander. Joy Lander. tiene Terima kasih.